Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berdiri salam printer semua Kepada seluruh petani sawit Indonesia Semoga kita selalu diberikan kesehatan Juga mudah-mudahan diberikan rezeki Berupa kelapa sawit yang berubah melimpah Amin Oke di kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba Mempew salah satu kebun milik kawan ini Dan ada keunikan di kebun ini Nanti kami akan sampaikan apa keunikan di kebun ini Dan mudah-mudahan ini adalah satu-satu motivasi untuk kita semua Sebagai petani pemula tentang bagaimana cara budidaya kelapa sawit Menurut kami yang benar teman-teman Oke tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami Supaya lebih berkembang lagi Dengan cara mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa diberikan video ini Mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua Oke kalau sudah kawan-kawan terima kasih Jadi kami tunjukkan dulu teman-teman Apa keunikan di kebun ini Ini yang sebelah sini teman-teman kita lihat Ini adalah kelapa sawit yang dahulunya berbuah landak Ini masih ada sisa-sisanya teman-teman ini Kita lihat ini Ini batangnya cukup besar Ini masih ada sisa-sisa Buah landaknya yang tidak jadi buah Atau tidak jadi berondolan ini teman-teman Dan kemudian teman-teman yang unik di kebun ini Setelah dibunuh Setelah mati Menggunakan racun Itu kemudian disisipi dengan atau disuram dengan tanaman baru kembali Ini masih ada teman-teman Dan ternyata Untuk tanaman baru yang kemudian itu Kita tunggu beberapa tahun Ternyata berbuah landak kembali Nah ini salah satu motivasi untuk kita Salah satu pelajaran untuk kita Ketika kita melakukan penyulaman Harus menggunakan benih unggul teman-teman Jangan kita sulam lagi menggunakan benih yang tidak unggul Atau yang abal-abal Tentu ada kemungkinan Berapa persen bisa buah landak kembali teman-teman Itu lebih tinggi lagi resikonya Makanya ketika kita melakukan penyulaman Harus menggunakan benih unggul Jadi memang kalau kita hitung-hitung Dua pokok ini Tidak memakan waktu yang sedikit teman-teman Itu butuh waktu sampai Mungkin sekitar enam tahunan Tujuh tahunan Dan baru kita sadar bahwa ternyata Proses penyulaman itu Kita harus menggunakan benih yang unggul Sebacam ini Ini adalah paratas dari BL01 Yakni dari Produk dari PT London Sumatera Ini sudah insya Allah nanti Kita akan tunggu beberapa tahun ke depan Mudah-mudahan ini juga sudah Bagus buahnya Dan ini insya Allah bisa 99% Insya Allah bagus buahnya Karena ini sudah berasal dari Balai Benih Unggul Yakni dari PT London Sumatera Dan ini mungkin bisa menjadi renungan untuk kita semua Ketika kita melakukan penyulaman Tentu kita harus menggunakan Bibit sulamannya dari benih unggul Semacam ini Jangan kita sampai Terjadi semacam ini di kebun kita Sudah kita melakukan penyulaman Ternyata yang sulamannya itu Ternyata masih berbuah landak juga Nah itu juga bisa menjadi motivasi untuk kita Dan memang di kebun ini ada beberapa yang Berbuah landak dan kemudian disulam semacam ini Nah ini salah satu mungkin pelajaran untuk kita semua Tentang melakukan penyulaman atau mengatasi buah landak Dan kita harus mengerti bahwa sulaman yang kita gunakan itu harus menggunakan benih unggul Contohnya semacam ini Oke kita coba kesana ada beberapa pokok yang disulam teman-teman disini Ada yang sebelah sana kita lihat Yang ini juga bekas disulam Dan ternyata kawan ini sudah sadar bahwa Memang ketika kita melakukan penyulaman Tentu kita harus menggunakan benih unggul Supaya nanti tidak terjadi kejadian yang tadi disana teman-teman Dua kali disulam dua kali juga buah landak Nah ini contohnya juga teman-teman Ini sudah dibunuh juga Nah ini adalah benih dari Lonsum juga Dari PT Lonsum yakni Parietas BL01 Nah ini juga yang berbuah landak Ini sudah dibunuh teman-teman Nah ini Kita lihat ini masih ada bekas-bekasnya Masih ada bekas-bekas Buah landaknya atau buah cengkehnya Dan ini adalah parietas unggul dari parietas Bahlia 1 Dari produsen PT London Sumatera Kita lihat penampakannya teman-teman Oke mungkin itu sedikit informasi teman-teman Tentang kelapa sawit berbuah landak Dan cara mengatasinya Dan intinya Kita melakukan penyulaman Harus menggunakan benih unggul Jangan sampai terjadi yang semacam Di tempat kawan ini Oke assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita Sampai jumpa